Hai kembali lagi di channel gua Yuh kali ini masih seputar emulator Vita 3k ya atau emulator Android Emulator di Android buat memainkan game PS Vita Disini gua mau coba mainin Dragon Ball Z Battle of Z ya Karena dulu sih sebenernya gua udah pernah review ya cuma entah gak tau kenapa gitu Lemot aja gitu yang gua rasain ya Dan kali ini Vita 3k ini sudah update ke versi yang keempat ya Jadi pada saat video ini gua upload versi terbarunya yaitu versi keempat ya Dimana versi keempat itu penuh kejutan banget bagi yang prosesor Snapdragon ya Itu sudah bisa agak lancar lah gitu ya Oke sebelum masuk ke dalam gamenya disini gua liatin dulu settingan gua Disini hanya berfokus pada GPU ya Karena yang lain gak ada yang gua ganti Disini gua menggunakan GPU si Turnip 26 ya Terus resolusi gua pake yang 1 aja kali ya Terus Anisotropic 1 kali Terus Enable Memory Mapping nih gua hidupin deh Tuh gitu ya Oke tanpa basi-basi lagi kita langsung masuk aja ke dalam gamenya Untuk di loading awal fps cukup bagus ya di 30 fps Oke ini bagian awal ya Cutscene gitu cukup lancar ya FBS masih cukup baik Play Offline Mode Nah disini bagian masih sama ya Kayak ada kotak gitu loh ada jeda kotak ini Oke disini kita Langsung masuk ke misi pertama ya cuy Wih grafiknya keren ya Oke Tadi agak ngefreeze sedikit karena pembacaan shaders ya Oke disini latihan dulu ya Jalan dulu cuy Ada beberapa freeze sedikit tapi itu karena pembacaan shaders ya Oke katanya ayo bergerak pake X atau kotak Udah cukup lancar ya Dulu tuh jalannya agak kayak gimana gitu ya Lambat atau seperti apa gitu Tuh agak ngefreeze kayak tadi ya Karena ngebaca si shaders Oke kita terbang dulu cuy Tuh ya Ngefreeze pembacaan shaders Oh di lock pake ini Wih keren keren ya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya. wih 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 keren yak L terus fresh kotak atau X untuk ngejar ya ngejar semusuhnya Oh di sini masih ada bug ya tapi gua nggak tahu itu bakat emang kayak gitu ya keren keren cuy nah ini masih ngebug tulisan itu ya tapi nggak tahu karena emang tulisan nebak atau driver gua ya cepat GPU driver gua yang tadi gua pilihnya itu masih salah ya pokoknya kalau kalian yang punya settingan lebih baik tinggal tulis di kolom komentar aja ya nanti biar gua coba kedepannya ya Oke mungkin cukup sekian aja review gue tentang game ini ternyata sudah lancar ya tidak seperti dulu pergerakannya yang lambat sekarang udah mulai oke di Adreno ya atau di Snapdragon buat kalian mau coba silahkan coba buat kalian sudah nonton jangan lupa like comment subscribe gua pamit thank you very much sampai jumpa di lain kesempatan bye bye